Intro Ibadah sekolah minggu segera dimulai Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya Jangan sampai terlambat Terima kasih telah menonton 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 Sekolah minggu segera dimulai Sekolah minggu segera dimulai Rumah kanak-kanak semua Tapi Allah cinta bangsa Hidup penuh sukaria Belajar melajar Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan gereja maju Jalankanlah perintahnya Mulia akan mulai Panjang hidup Panjang hidup Sekolah minggu sekolah minggu Rumah kanak-kanak-kanak minggu segera Rumah kanak-kanak semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adik-adik masih semangat Semangat Luar biasa Sekarang kita mau memuji Tuhan langsung Tema kita hari ini adalah Setelah kau diselamatkan Maka kita harus Bersaksi Kita bersih Kita bersih semua Bangkit kita menyanyi Dan penuh sukacita Om Tanta ready? Ready Good Let's go Setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Kristus Sahaya hatimu jadi terang Jadilah saksi Kristus Tujuan hidupmu jadi nyata Jadilah saksi Kristus Setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Kristus Sahaya hatimu jadi terang Jadilah saksi Kristus Tujuan hidupmu jadi nyata Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Tuhan Jadilah bingung Sampai Tuhan datang Bersaksi Jadilah saksi Jadilah Jadilah saksiقة Bagg chicken Jadilah saksi Jadilah saksi Jadilah saksi Bersaksi bersaksi hal ini Bersaksi bersampai Tuhan datang Sebagai ungkapan syukur pada Tuhan Hari ini kita mau mempersembahkan Apa yang sudah kita punya untuk Tuhan Nah hari ini kita mempersembahkan Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan Di dalam kotak yang sudah dibuat oleh mama atau papa Atau juga boleh nanti adik-adik minta tolong mama atau papa Untuk men-scan QR barcode yang ada di dalam layar Oke, sambil mengumpulkan persembahan Kita akan memuji Tuhan, berikanlah yang terbaik Berilah yang baik, berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Berilah yang baik, berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Berilah yang baik, berilah yang baik Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Bahkan kami yang sudah memberikan persembahan ini Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik sudah siap? Sudah Oke, bagus sekali Sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan hati pikiran kita Nah, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan Kita pujikan Yesus berpesan Yesus berpesan dalam malam gelap Kamu harus jadi lilim gemerlap Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinarlah Yesus berpesan bersinarlah Lilim buku lihat malam dan siang Anak masing-masing di sekitarnya Untuk hormat Tuhan bersinarlah Halo adik-adik Semuanya sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah pada semangat dong ya Karena tadi kita semuanya sudah memuji Tuhan Yuk sekarang semuanya siapkan hatinya Siapkan telinganya Siapkan akitabnya Kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebelum itu Yuk mari kita berdoa terlebih dahulu Adik-adik Lipat tangannya Tutup mata Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas hari ini Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan berkati Agar kami dapat mengerti Akan firman Tuhan yang disampaikan Berkati juga hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan Berkati ya Tuhan Agar firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Ada yang tau gak Ini tempat apa ya Wah Ada yang tau gak Ya benar ya Ini adalah bandara atau airport Nah kalau yang ini Tau gak tempat apa Ya ini stasiun kereta ya Ada yang pernah gak Ada yang pernah gak ke airport Atau ke stasiun kereta Ada yang pernah gak disini Pernah ya Nah Biasanya adik-adik Kalau ke airport Atau ke stasiun kereta Mau ngapain sih Mau ngapain adik-adik Mau jalan-jalan ya Wah Jalan-jalan kemana nih Ke Jogja Atau mungkin Ke Bali Naik pesawat Kemana kira-kira Ya macem-macem ya Mungkin ada yang ke Jogja Ada yang ke Solo Kemana ke Magelang Atau ke Bali Nah Tapi Pernah gak sih Adik-adik Pergi ke airport Atau ke stasiun kereta Cuman untuk nganterin Misalnya Nganterin Saudara Nganterin Om Tante Karena mereka mungkin Mau pergi liburan Atau mereka mau pulang Justru ke Kampung halamannya Dan adik-adik Ketempat ini Untuk berpisah dengan mereka Pernah gak Atau Pernah gak Misalnya adik-adik Di sekolahnya Waktu lagi kenaikan kelas nih Adik-adik Berpisah dengan Salah satu teman Sekelasnya Karena mungkin mereka harus Pergi atau pindah Ke sekolah lain Gimana sih rasanya Kalau berpisah dengan teman Saudara Atau keluarga kita Pastinya sedih ya Karena kita Mungkin udah gak bisa Ketemu lagi Atau udah gak bisa Ngobrol lagi Mungkin bisa Tapi nanti Masih berbulan-bulan lagi Atau mungkin setahun Baru bisa ketemu lagi Pastinya sedih ya Nah adik-adik Hari ini Kita mau dengar cerita Tentang Perpisahan Tuhan Yesus Dengan murid-muridnya Wah Tuhan Yesus Mau pergi kemana ya Kira-kira Sampai harus Berpisah dengan Murid-muridnya Yuk Sekarang kita dengerin Ceritanya ya Suatu hari Setelah Tuhan Yesus Bangkit Pada hari yang ketiga Kalau adik-adik ingat Cerita minggu-minggu lalu Tuhan Yesus Mengatakan dirinya kan Kepada murid-muridnya Nah setelah itu Tuhan Yesus Mengajak murid-muridnya Untuk pergi Ke suatu tempat Yang bernama Bukit Zaitun Dan mereka Berjalan Bersama Untuk pergi Ke bukit Zaitun Itu ya Dan disana mereka Ngobrol Saling Berbicara Berbincang-bincang Sampai Murid-murid Tuhan Yesus Bertanya Tuhan Yesus Mau gak Kalau Tuhan Itu memulihkan Bangsa kita Bangsa Israel Karena murid-muridnya itu Mau supaya Bangsa Israel Dibebaskan Dari penjajahan Pada saat itu Tuhan Yesus Tidak menjawab Tapi justru Tuhan Yesus Berkata begini Sama murid-muridnya Bahwa mereka Nanti Akan menerima kuasa Karena roh kudus Akan turun Ke atas mereka Dan juga Tuhan Yesus Berkata Bahwa mereka Akan menjadi Saksinya Tuhan Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ujung bumi Wah Gimana tuh ya Maksudnya Jadi Tuhan Yesus Mau supaya Murid-muridnya itu Menjadi saksi Tuhan Yang menceritakan Tentang Tuhan Menceritakan Kebenaran Yang mereka Sudah saksikan Yang sudah mereka Alami bersama Tuhan Ke seluruh dunia Ke seluruh orang Sampai ke ujung bumi Dan setelah Tuhan Yesus Berkata seperti itu Sama murid-muridnya Apa ya yang terjadi Kira-kira Tuhan Yesus Tiba-tiba Terangkat Tubuhnya itu Terangkat ke atas ya Ke atas langit Ke atas Ke atas Sampai Ketutup awan Dan lama-lama Tuhan Yesus hilang Wah Murid-muridnya Menyaksikan Peristiwa itu ya Dengan Mata mereka Mereka melihat Bagaimana Tuhan Yesus Terangkat ke seluruh Sampai akhirnya Hilang Tertutup awan Dan mereka Menengadah ke atas Mungkin mereka Tercengang Mungkin mereka Kagum juga ya Mungkin mereka Kaget Dan juga Mereka merasa sedih Karena mereka Berpisah Dengan Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus Berkata Seperti itu Dia langsung Terangkat ke seluruh Kembali kepada Allah Bapak Nah pada saat Murid-muridnya Masih Menengadah ke atas Mereka masih Melihat Tuhan Yesus Laih dan Hilang Tutup awan Tiba-tiba Datang Ada dua orang Yang berpakaian Baju putih Terus mereka Berkata Hei kalian Murid-murid Tuhan Yesus Kenapa Kalian Terlihat sedih ya Menengadah terus Ke atas Tuhan Yesus Yang kalian Lihat naik Ke sorga ini Nanti akan datang lagi Kedua kalinya Dengan cara yang sama Seperti kalian Melihat Tuhan Yesus Wah Jadi dikatakan Bahwa nanti nih Tuhan Yesus Akan datang lagi Ke dunia Dengan cara yang sama Seperti murid-muridnya Melihat Tuhan Yesus Wah murid-muridnya Jadi senang lagi ya Mereka jadi Suka cita Karena mereka tahu Nanti mereka akan Bertemu lagi Dengan Tuhan Yesus Dengan cara yang sama Dengan Seperti yang mereka lihat Setelah itu Murid-muridnya Pergi dengan Hati yang senang Hati yang suka cita Karena mereka Mempunyai harapan Bahwa Tuhan Yesus Akan datang lagi Dan juga Mereka tidak lupa ya Dengan perkataan Tuhan Yesus tadi Sebelum pergi Bahwa nanti mereka Akan menerima Ruh Kudus Akan menerima Kuasa Dan juga mereka Harus menjadi Saksinya Tuhan Di seluruh Yerusalem Di seluruh Judea Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Nah ini Luar biasa ya Tuhan Yesus Benar-benar Menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang luar biasa Dia mati Di atas Kayu salim Dan bangkit Pada hari yang ketiga Dari antara Orang mati Dan setelah Bangkit Akhirnya Tuhan Yesus Juga terangkat Kembali ke sorga Ketempat Allah Bapak Luar biasa ya Bahwa Allah Kita itu Allah yang luar biasa Yang memang Benar-benar Allah Yang memiliki Kerajaan sorga Nah sekarang Kita mau lihat Video Peristiwa Bagaimana Tuhan Yesus Terangkat ke sorga Adik-adik Mau lihat gak Videonya Mau ya Yuk kita sama-sama Saksikan videonya Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit Dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Dan aku akan Mengirim kepadamu Apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu Harus tinggal Di dalam kota ini Sampai kamu Diperlengkapi Dengan kekuasaan Dari tempat tinggi Lalu Yesus Membawa mereka Keluar kota Sampai dekat Betania Dalam namanya Berita tentang Pertobatan Dan pengampunan Dosa Harus disampaikan Kepada segala Bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah Saksi dari Semuanya ini Di situ Ia mengangkat Tangannya Dan Memberkati Mereka Dan ketika Ia sedang Memberkati Mereka Ia berpisah Dari mereka Dan terangkat Kesorga Mereka Sujud Menyembah Kepadanya Ketika mereka Sedang menatap Kelangit Waktu Ia naik Tiba-tiba Berdirilah Dua orang Yang berpakaian Putih Dekat Mereka Dan berkata Kepada mereka Hai orang-orang Galileo Mengapakah Kamu berdiri Melihat Kelangit Yesus Yesus Yang terangkat Kesorga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu melihat Dia Naik Kesorga Lalu Mereka Pulang Ke Yerusalem Dengan Sangat Bersuka Cita Mereka Senantiasa Berada Di Dalam Bait Allah Dan Memuliakan Allah Adik-adik Tadi kita Dengar Pesan Tuhan Sebelum Tuhan Yesus Terangkat Kesorga Bahwa Kita harus menjadi saksi Tuhan Yang menceritakan Kepada orang lain Kepada teman-teman kita Tentang kebenaran firman Tentang Tuhan Yesus sendiri Nah Gimana sih caranya Kita bisa menjadi saksi Tuhan Adik-adik Gak perlu loh Sampai harus Jadi pendeta dulu Untuk bisa Menceritakan Atau memberitakan Tentang firman Tuhan Tapi adik-adik bisa Dengan misalnya Mendoakan Teman yang sakit Mendoakan Teman yang mungkin Sedang kesulitan Mendoakan Mawa Papa Agar selalu sehat Mendoakan Guru-guru sekolah minggu Guru-guru di sekolah Dan juga adik-adik bisa Dengan rajin baca Alkitab Rajin sekolah minggu Rajin dan taat Mendengarkan Perintah dari orang tua Nurut Pokoknya kita Melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Melakukan Melakukan apa yang Menyenangkan hati Tuhan Ya Dengan itu Kita bisa Menjadi saksi Tuhan Karena lewat kehidupan kita Kita itu Melakukan Apa yang baik Di mata Tuhan Sehingga Ketika Mungkin teman-teman Melihat Perbuatan kita Mereka jadi melihat Bahwa Tuhan Yesus Ada di dalam diri kita Itu ya adik-adik Kita mau Bertingkah laku baik Berperilaku baik Sampai nanti Tuhan Yesus Datang lagi Kedua kalinya Dan kita udah siap Karena kita sudah Melakukan apa yang Tuhan mau Adik-adik Mau kan Sama-sama bertekad Agar kita menjadi Saksi Tuhan Siapa disini yang Mau jadi saksi Tuhan Ya Kakak percaya Semuanya pasti Mau untuk menjadi Saksi Tuhan Begitu Kita mau Menutup Firman Tuhan hari ini Kita mau berdoa Manis semuanya Lipat tangan Tutup matanya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Karena Tuhan Sudah mau Datang ke dunia Untuk menebus Dosa-dosa kita Berkati ya Tuhan Agar kami Mau Menjadi saksimu Melakukan Apa yang berkenan Kepadamu Menjadi saksi Di tengah-tengah Teman kita Keluarga Dan juga Saudara-saudara kita Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan Kehidupan kami Selanjutnya Kedalam tangan Penyertaanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Sekarang kita mau masuk Ke ayat hafalan Semuanya Siapkan yuk Alkitabnya Kita mau buka Di kisah Para Rasul 1 Ayat 8A Yuk semuanya Ambil Alkitabnya Kita mau baca Bersama-sama ya Kisah para Rasul 1 Ayat 8A Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Sekali lagi ya Kisah para Rasul 1 Ayat 8A Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Oke Kita sekarang Melanjut ke Aktivitas Nah adik Sekarang kita akan Mulai aktivitas ya Sebelum aktivitas Mulai Adik harus Apa Siapa dulu Bahan-bahannya Nah Kakak kasih tau ya Bahan-bahan untuk Aktivitas yang hari ini Pertama Adik-adik Siapa dulu Gambar yang ada Diklah Beritikan di rumah Gambar Tuhan Yesus Bersama dengan Murid-muridnya Nah lalu Bahannya kedua Adik-adik Harus siapkan Kertas Asturo Kertas Astro Boleh kewarna apa aja ya Tapi kalau adik-adik Nggak punya kertas Asturo Adik-adik Boleh pakai karton Atau boleh Apapun juga Yang ada di rumah Nah kemudian Bahan-bahannya adalah Adik-adik harus Menyiapkan Beberapa Light Light kapas Lalu Kemudian Adik-adik juga harus Menyiapkan Lem Bunting Dan Alat tulis Ya Sudah kan Oke Sekarang kita akan mulai Aktifitas kita ya Nah Siang hari ini Kakak dibantu oleh Rekan-rekan kakak yang lain Aktifitas yang hari ini Nah Ya Halo Jom ambilkan tangan semua Siap kan Oke Ada yang di rumah Tetap semangat ya Di sini kakak-kakaknya Semangat semua Oke Siap 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 ya kan Oke Kita akan mulai Nah sebelum mulai Kita siapkan dulu Bambangnya tadi ya Sejar kakak sebutkan Coba Sekarang sebelum kita mulai Sampai guntingnya Oke Gunting Aku udah siap loh Oh bagus Aduh Aku kok enggak punya gunting Aku enggak mau gunting Enggak mau Cuma satu Aduh gimana nih Tenang-tenang ya Oke Tuh Nah Ini ada pasat bagian yang putih Nah ini kita gunting ya Supaya terlihat Gambarnya lebih Lebih rapi Digunting semuanya om Ya digunting semua ya Oke om Nah ada nih Sudah gunting kan Seperti ini ya Coba tunjukin Ayo tunjukin Ini kan Nah oke Setelah semua selesai Sekarang kita siapkan Atas Asturo yang Sudah Di depan kalian Yang berwarna ya Aku kan tadi Aku anak biru Aku biru muda Sekarang Kita tempelkan gambar yang Kena digunting tadi Ke atas kertas Asturo ini Oh di tengah-tengah ya kak Iya di tengah-tengah Tengah-tengah Yang rupiah Ya semua Coba Lihat Coba Aku menceng sedikit Oh iya Gapapa-apa Aku dong rapi Bagus 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 Coba diperlihatkan Nah jadi seperti ini ya Hasilnya Sudah oke ya Oke Nah nanti Kapas ini Kakak bagi dulu ya Oke makasih Terima kasih Makasih Oke kapas ini Nanti Kalian Coba di Sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit Di gambar itu Ada seperti gambar awan ya Nah nanti kapas ini Sebagai awan Coba ya Pake lem dulu ya Tempel-tempel gitu ya Betul Belum kak Aku mau lem lem awannya dulu Jadi nanti tinggal tempel-tempel Boleh-boleh juga Boleh-boleh Lem lem dulu awannya Nah gimana Sudah selesai Coba Sudah Bagus 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 kan Kita tunjukkan Oke Bagus Nah sekarang Kira-kira Masih ada kurang gak Apa yuk Ini kak Ayat hafalannya Terus ditulis Masih kelas Harus ditulis ya Harus ditulis Nah tadi sudah disebutkan Nah kira-kira Ada apa gak Apa Kisah Rasul 1 Ayat 8a 8a Iya itu Ayo Kita sebutkin ya Satu-satunya Satu Dua Tiga Kisah para Rasul 1 Ayat 8a Tetapi Kamu Akan menerima Puasa Kalau Roh Kudus Turun ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Kalimatnya tadi Kalian tulis ya Oke 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 Lihat Oh ya sudah Oke benar-benar Adik-adik di rumah Seperti ini Sudah jadi Sudah jadi Adik-adik Adik-adik harus Tetap mengingat Ini Satu Adik-adik Meskipun Tuhan Yesus Sudah naik Surga Adik-adik punya Tugas Sama seperti Kita Guru-guru disini Punya tugas Yang sama Yaitu Menjadi Saksi Untuk Kemuliaan Tuhan Yesus Ya Kita Akan Mengakhiri Sekolah Minggu ini Dengan doa Bersama Adik-adik Kita Akan Mengambil Sikap Doa Yang Benar Tangannya Dilipat Maketannya Ditutup Yuk Kita Doa Bersama Tuhan Yesus Kami mengucap Syukur Tuhan Untuk Kesempatan Pagi Hari Ini Kami Sudah Boleh Menyelesaikan Sekolah Minggu Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Tuhan Kami Sudah Diberi Kesempatan Untuk Bersama Sama Dengan Anak Anak Kami Mengadakan Sekolah Minggu Bapak Di Surga Berkatilah Kami Kami Ketika Kami Mau Pulang Dari Tempat Ini Biarlah Tuhan Menyertai Kehidupan Kami Sehari Hari Bapak Di Surga Berkatilah Kami Orang Tua Kami Bahkan Anak Anak Kami Di Sini Ampun Kami Setiap Dosa Dan Melanggaran Kami Yang Sudah Kami Lakukan Di Dalam Sekolah Minggu Hanya Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Dalam Sudah Puji Terima Kasih Amin Selamat Minggu Tlah Ustaz Kami Mau Pula Salam 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 Minggu Depan Salam Salam Minggu Hanya Yesus Berkati Ibadah Sekolah Minggu Telah Selesai Sampai Jumpa Minggu Depan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Da Da Rum Som D